Pada dua tahun kepemimpinan Gubernur Dr. Haji Zulkif Limansyah dan Wakil Gubernur Dr. Haji Siti Romi Jalilah, pembangunan daerah terus dilakukan. Sejumlah program unggulan ditetapkan untuk menguatkan visi membangunan TB yang dimilang. Dan periwisata masih menjadi sektor andalan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini dikarenakan potensinya yang besar dan sudah dikenal sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Sejak tahun lalu, kawasan ekonomi khusus Mandalika telah ditetapkan sebagai bagian dari empat destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Penetapan itu sebagai penguatan dalam rangka pengembangan Mandalika yang ditunjuk sebagai salah satu venue MotoGP tahun 2021. Penguatan juga dilakukan dengan penetapan 99 Desa Wisata. Ini juga merupakan jalan Pemprov NTB untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Program unggulan 99 Desa Wisata merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan objek wisata berbasis desa. Manfaat desa wisata diantaranya adalah dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, program ini bisa mendorong pelestarian budaya, adat, dan tradisi. Desa juga bisa menjadi lebih bersih, rapi, dan aman. Saat ini sudah 25 desa wisata yang telah ditetapkan dan tersebar di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Pengembangan pariwisata yang mengedepankan kelestarian alam yang berkelanjutan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan MTB Gemilang di masa yang akan datang.